Halo Sobat Easy Stock, ini kita membahas berita dari MNC Sekuritas 8 saham dengan dividen yield tertinggi di bursa Kita akan bahas satu-satu Caranya apa? Pakai aplikasi Easy Stock Anda download di Google Play Store, ketemu seperti ini Oke, sorry-sori Ini kita bahas satu-satu ya Tapi sebelumnya saya mau jelasin Easy Stock itu Menggunakan analisa fundamental Tujuannya cuma menghitung nilai wajar atau intrinsic value dari seluruh saham yang ada di bursa Menggunakan formulasnya Benjamin Graham Security Analysis Bukunya adalah gurunya Warren Buffett Oke, kita lihat saham apa yang kita membahas pertama Saham Lepin Itu dividen yieldnya hampir 27% Lepin Oke, Lepin Layakkah kita beli? Lepin Wah, ini masih layak nih dibeli nih Growth-nya atau upside-nya 55% ke atas nih Laporan keuangan Q4 Tumbuh 2,9% konservatif ya Return in equity-nya Di bawah standar ya, kan 10% ya Profit margin lumayan sih, hampir 20% Ya, silahkan Anda pilih ini sebetulnya masih murah sih Oke, kalau kita lihat Lepin disini Lepin Gimana pergerakan harganya Lagi turun sih, cuma ya Volumen rendah ya Lagi turun abis Oke Abis Lepin kita lihat Hexa 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 Up Upside 50% Bagus Laporan keuangan Q4 Growth-nya negatif kita cari Return equity-nya bagus nih Profit margin, ya lumayan profit margin Datu equity di bawah 1 Working capital Di bawah 1, di atas 1 Working capital-nya Hampir mendekati 2 Ini menarik nih Tapi kok kita pasang growth-nya Negatif Kita pasang growth-nya Positif 3% Berapa? Ada upside-nya 12 ribu Tetap upside-nya ini bagus saham ini Coba balik lagi Kita lihat harganya ya Hexa Hexa Iya Naik terus ya Setuju Harganya naik terus Hexa Perusahaan alat berat ya Blue Dividend-nya 14% Blue Kita lihat harganya Blue Wah Grafiknya kurang menarik ya Kita lihat Valuasinya Blue Ada upside-nya 23% Kita lihat laporan keuangan Depasi growth-nya kecil ya Return equity-nya bagus 15% Profit margin Yang gak terlalu ini Ini industrinya Volumenya gak terlalu banyak ya Sama seperti Hexa Blue bagus ya sebetulnya Kita lihat selain blue Apalagi Amak Pesan asuransi Amak Sud Amak Wah Upsidenya 11% Sampai 3 kali lipat Upsidenya Kita lihat Financial ratio-nya Air return equity-nya Gak bagus Profit marginnya Kecil Dari Sistok Gak rekomendasi ya Meskipun Valuasinya Masuk ITMG Dua kali lipat Upsidenya Kita lihat Financial ratio-nya Bagus 39% Hampir 40% Profit margin 23% Ini bagus nih Kita lihat ITMG Harganya Amak Tadi ya Amak Kita lihat Naik terus sih Memang Amak tuh ITMG ITMG Pantaskah Pantaskah Kita beli Lima 97% Upsidenya bagus Laporan guang Udah terakhir Q1 Return Return equity-nya Kalau Ini kan 3 bulan ya 6x3 18 Atau 7x3 20% Bagus Profit marginnya Tinggi Kita lihat Dimas Turun Serah Anda mau beli Apa enggak Untuk jangka panjang Uluma Emang pasti Kecil Dia Perusahaan Second line Kita lihat Lagi MPMX 10 10 Setengah Persen Dividend Yield MPMX Enggak ada Upside Itu 80% Coba MPMX MPMX Turun Abis Turunnya Luar biasa Jauh Banget Dan Valuasinya Enggak bagus Terakhir ASDM Asuransi Ya ASDM ASDM Oke Naik ya Kita lihat Valuasi ASDM Wah 7 kali Lipat Nah ini Emang Asuransi Seperti ini Tipikalnya Tapi lihat nih Return equitynya Enggak sampai 6% Profit margin Enggak Jadi Kesimpulannya Yang tadi Rekomendasi Itu Heksa Sebetulnya Oke Para pemirsa Kita jumpa lagi Di lain Dan Terima kasih.